Halo selamat sore kerabat Nara, selamat sore Bapak Ibu, selamat sore Ibu Harwinta Selamat sore Mbak Dita Selamat datang Bapak Ibu kerabat Nara di lisan atau selesnik kebahasaan Hari ini kita akan membahas topik membuka rahasia disleksia Mungkin Bapak Ibu ada yang baru pertama kali bergabung di acara ini Jadi lisan adalah selesnik kebahasaan Dan ini merupakan program diskusi kebahasaan yang bertujuan untuk mengulik lebih dalam elemen-elemen yang terdapat dalam bahasa Indonesia Acara ini diselenggarakan agar kerabat Nara memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan komprehensif mengenai bahasa Indonesia Nah, Nara sumber yang kami sediakan juga merupakan orang-orang yang memang sudah mendalami kebahasaan Seperti Ibu Harwinta pada malam hari ini Sebelumnya salam kenal juga untuk kerabat Nara, saya Dita Sabariah yang akan memoderatori acara lisan pada hari ini Selamat sore Ibu Harwinta, apa kabar Ibu? Sore Mbak Dita, Alhamdulillah sehat Mbak Mbak Dita, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu, sudah lama sekali ini tidak berjumpa, akhirnya kita berjumpa kembali Dan dalam kondisi sehat ya Mbak ya, Alhamdulillah Kerabat Nara semua juga sehat selalu ya Ibu Harwinta, kalau boleh tahu kita ngobrol-ngobrol sedikit saat ini aktivitasnya apa Ibu? Ya, masih di UI ya Mbak ya, sebagai dosen dan peneliti Kemudian juga ada pendampingan ya, walaupun tidak dalam skala besar ya Karena kadang harus berbagi waktu ya dengan mahasiswa S2 Kebetulan saya juga pegang kelas metode penelitian ya Mbak ya Itu proposalnya harus dibaca satu-satu dan sebagainya Kita jaga kualitas ya Ya, tapi untuk disleksia, kesulitan membaca, saya masih menekuni Dan apa namanya, mudah-mudahan ya nanti ada buku lagi nih Mbak, mudah-mudahan Tapi belum sih, belum sampai tahap siap terbit gitu, belum Mohon doanya saja Baik, kami tunggu Ibu karya-karyanya Semoga bermanfaat Bapak-Ibu Kerabat Nara yang hadir maupun yang tidak hadir hari ini Saya izin membacakan profil Ibu Mungkin ada Kerabat Nara juga yang baru kenal atau baru bertemu dengan Ibu Harwinta Jadi Ibu Harwinta Yuvria Anjar Ningsih merupakan dosen ilmu linguistik FIBUI Betul tadi ya Bu, sesuai dengan yang Ibu ceritakan Dan saat ini pengajarannya berfokus pada bidang psikolinguistik Pemerolehan bahasa, perspektif psikologis dalam pembelajaran bahasa asing dan penelitian Beberapa penelitian beliau yang sudah diterbitkan juga ini cukup banyak Yang terbaru ada Preliminary Study Word and Non-Worth Repetition Task in Children with Speech Delay Ini diterbitkan pada International Review of Humanity Studies Lalu ada juga Verb Structure and Grammatical Empody in the Spontaneous Speech in Indonesian Speakers With Brokas Afasia Ini tentang Afasia ya Bu Pada Jurnal Kajian Bahasa Rana Dan beberapa bukunya tadi yang sudah sempat diceritakan juga Ini yang sudah diterbitkan ada Disleksia Perkembangan di Indonesia Perspektif Siswa dan Guru Ini yang diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Ini yang akan kita bahas ya hari ini ya Ibu ya Seputar disleksia Kita buka rahasia apa sih disleksia itu Bagaimana cara kita mungkin menanganinya Kira-kira seperti itu ya Bu ya Ya betul Mbak Dita Baik kalau begitu Bu Harwinta mungkin saya bisa langsung berikan kesempatan kepada Ibu Tapi sebelum itu saya mau ingatkan kepada Kerabat Nara, Bapak Ibu Peserta Jika nanti ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan Boleh langsung mengangkat tangan ya Bu ya Atau mengirimkan pertanyaan atau apa yang ingin didiskusikan Dalam ruang komentar disini Baik kalau begitu mungkin saya langsung saja Silahkan Ibu Harwinta Kita bahas tentang apa sih itu disleksi Ya ini yang share screen dari Nara Bahasa barangkali Mbak Dita atau dari saya Boleh Bu dari Nara Bahasa Ya mungkin yang internetnya lebih ini ya Mbak ya Lebih stabil dan lebih kuat ya Ya baik Bapak Ibu Kerabat Nara Selamat sore di Depok ya Mungkin kalau Bapak Ibu di waktu Indonesia bagian lain Sudah malam ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah hadir Untuk berdiskusi ya di sini Saya akan coba untuk memberikan materi singkat Ya dan nanti siap untuk kita diskusikan Jadi mohon kerabat Nara Bapak Ibu bisa mungkin apa ya Menyiapkan ya mungkin pengalaman pertanyaan dan lain-lain Ya mohon bisa slide selanjutnya Mbak Dita atau siapa ini yang mengoperasikan Mbak Ini dari tim Nara Bahasa Ibu Oh tim ya terima kasih untuk tim Nara Bahasa Baik ini mungkin visual saja Bapak Ibu yang tadi sudah disebutkan Jadi untuk disleksia buku saya ada dua Kebetulan ini sudah Dua-duanya diterbitkan oleh Pustaka Obor Lalu ada satu yang lebih umum ya Tentang otak dan kemampuan berbahasa Mohon maaf Ya jadi ada buku-buku ini Kemudian tadi penelitiannya juga sudah disebutkan oleh Mbak Dita Ya selanjutnya Ya di slide selanjutnya kita akan melihat media sosial ya Bapak Ibu Jadi kebetulan saya mencoba untuk apa ya Mungkin lebih reach out ya kepada Bapak Ibu Orang tua dan guru terutama Lewat Youtube begitu ya Lalu disini namanya Rumah Bahasa Inklusif Indonesia Lalu ada satu playlist ya Yang saya khususkan untuk gangguan membaca Jadi saya tidak berikan nama disleksia untuk playlistnya Tapi lebih ke gangguan membaca Baik Nah boleh selanjutnya Tim Nara Bahasa terima kasih Ya ini media sosial tadi ya Bapak Ibu yang sudah saya sebutkan Jadi membaca dan gangguan membaca Jadi sebetulnya ada juga tentang membaca normal Ya lalu juga gangguan membaca Lalu juga beberapa tips ya Untuk dapat mendampingi anak-anak begitu Jadi silakan kalau tertarik punya waktu ya Bapak Ibu bisa cek Rumah Bahasa Inklusif Indonesia Baik selanjutnya Hari ini kita akan bicara mengenai disleksia Nah untuk definisinya Bapak Ibu Lebih kepada mungkin secara ilmiahnya dulu ya Jadi disleksia itu adalah sebetulnya kegagalan Atau kesulitan belajar membaca Ya jadi Apa namanya Susah begitu ya Susah sudah diajari Sudah sekolah begitu ya Tapi susah Ya kalau boleh mungkin slide selanjutnya Ya Jadi ini ya kesulitan membaca yang terjadi pada anak-anak Jadi untuk konteks kita sore ini Terjadi pada anak-anak Karena sebetulnya Kesulitan membaca bisa juga terjadi pada orang dewasa Ya terutama yang misalnya mengalami stroke Ya bisa gitu ya Tadinya sudah sarjana, sudah master dan sebagainya Tapi stroke lalu hilang Ya kemampuan membacanya Tapi itu lain kali Yang kali ini kita bicara pada anak-anak Ya jadi anak-anak Bapak Ibu Kerabat Nara bayangkan Ini biasanya Yang menerima diagnosis ini adalah Anak-anak yang sudah masuk sekolah Begitu Ya kenapa? Karena harus ada Dulu ya pendidikan yang memadai Ya jadi sudah sekolah Sudah diajari Sudah bahkan mungkin les Begitu ya kursus Kursus membaca Tapi Tidak bisa ya sulit sekali Progresnya lambat Dan anak-anak ini harus Tidak boleh mengalami kendala psikologis dan sosial Begitu ya Jadi kita bedakan Anak-anak yang Misalnya korban perang Begitu ya Dia punya kendala psikologis Dan oleh karena itu Dia mengalami Gangguan belajar Misalnya termasuk membaca Nah itu Secara Ilmiahnya tidak kita masukkan Dalam kelompok anak dengan disleksia Ya namun demikian Boleh lanjut slide selanjutnya Ya namun demikian Kita tahu Bapak Ibu di lapangan Bahwa kesulitan membaca itu Tidak serapi itu Begitu ya Jadi Kalau disleksia dikatakan Harus Harus sekolah Begitu ya Tapi kan ada misalnya Anak-anak Yang Apa namanya Tidak beruntung Tidak beruntung Tidak bisa sekolah Atau mungkin sekolah Tapi gurunya sedikit Ya Jadi anak tidak Mendapatkan pendidikan yang cukup Kan seperti itu Ya Atau juga mungkin Karena kondisi ekonomi Begitu ya Bahkan tidak bisa sekolah Dan sebagainya Jadi Di lapangan kesulitan membaca ini Terjadi pada anak-anak Dengan latar belakang Yang beragam Ya yang Kemudian Secara ilmiahnya Memang tidak bisa Kita katakan sebagai disleksia Tapi kesulitan membaca itu ada Begitu ya Jadi Pada paparan kali ini Saya mengajak Untuk kita bisa Lebih Terbuka Begitu ya Bapak Ibu Ini tidak hanya disleksia Yang secara Ilmiahnya Yang secara sangat Ketat itu Begitu ya Yang disleksia sebelumnya Tapi juga Untuk kesulitan membaca Secara umum Karena Apa namanya Bahan yang Akan kita bahas ini Bisa juga Berguna untuk Anak-anak yang Sebetulnya tidak disleksia Tapi Punya kendala membaca Begitu Ya Nah kenapa Kenapa kita harus Apa Terbuka seperti ini Gitu ya Jangan mengatakan Oh kalau tidak Disleksia Tidak usah dibantu Misalnya ya Tidak boleh begitu Karena kesulitan membaca ini Ketika anak Tidak bisa membaca Itu akan menyebabkan Kesulitan akademis Dan sosial Ya bayangkan Bahkan mungkin Pekerjaan yang Kita anggap Apa ya Blue collar Begitu ya Bapak ibu Yang mungkin Apa ya Mungkin mohon maaf Seperti Teman-teman kita OB Begitu ya Itu kan mereka harus Bisa baca Misalnya ya Ambil yang mungkin Kita tidak terlalu Memikirkan Aduh itu sih Siapa saja bisa Begitu ya Tapi kan kalau Beliau-beliau itu Tidak bisa membaca Repot juga Gitu ya Jadi membaca ini Betul-betul sesuatu Yang sangat Sentral ya Dalam kehidupan kita Sehari-hari Lalu kalau tidak bisa Akan banyak kesulitan Dengan demikian Harus dicarikan Solusi terbaiknya Untuk memastikan Anak dapat Merealisasikan Potensinya Gitu ya Jadi Bisa jadi Mungkin IQ-nya tinggi Sangat cerda Sangat kreatif Tapi Ada nih Kesulitan Di sisi ini Gitu ya Yang Lalu Kalau tidak kita Berikan Atau temukan Solusinya Bisa Tidak terjadi Potensi-potensi Tersebut Ya Baik Slide selanjutnya Terima kasih Ya Nah Jadi Anak-anak yang mengalami Kesulitan membaca Kita mulai kepada Behaviornya ya Bapak-Ibu Kepada apa yang Apa kesulitan yang ditunjukkan Oleh anak-anak ini Ya Jadi Mereka-mereka ini Kesulitan memetakan Huruf dan bunyi Ya Jadi Kalau misalnya Kita mendengar Kata Ibu Misalnya ya Ibu Lalu Kalau kita Membaca Ya Kita tahu ya Secara Lisannya kita tahu Tapi ketika Ketika kita membaca Kita harus bisa Memetakan Bahwa bunyi I Itu Temannya Ya Adalah huruf I Lalu Bu Ya Jodohnya Atau temannya Adalah huruf B dan U Begitu Nah Anak-anak dengan Kesulitan membaca Ini Kesulitan Gitu ya Jadi Mungkin dia Memang tahu Ibu Ayah Dan sebagainya Tapi ketika dia Membaca Dia gak bisa Gitu ya Karena ada Kesulitan ini Atau Kalaupun Dia bisa Dia memerlukan Waktu yang lama Gitu ya Jadi Mungkin Ibu Tapi bisa Dua menit Gitu ya Mikir Gitu Lalu dua menit Baru dapat Ibu Gitu ya Lalu ada lagi Mungkin ibu Sedang Bekerja Gitu misalnya Jadi untuk Tiga kata itu Bisa lima menit Misalnya Ya Jadi Lama Ya Prosesnya lama Nah Kadang-kadang Yang masalah Adalah Yang melatih Kalo dia Tidak paham Bahwa memang Butuh Waktu yang lama Gitu ya Dan butuh Dilatih Dan sebagainya Ini lalu bisa Gak sabar Nah Begitu yang melatih Gak sabar Repot Ya Anaknya nanti Jadi nangis juga Dan sebagainya Gagal Belajarnya Begitu ya Jadi Poin ini harus kita pahami Memerlukan waktu yang lama Tapi nantinya dia akan bisa memperpendek Begitu ya Jadi Kita berikan dulu Kita berikan dulu Waktunya Sambil kita berikan juga Bahan pelatihan Kata-katanya Kalimatnya yang sesuai Baik Dengan demikian Ya Anak-anak seperti ini Membutuhkan pendampingan Individual Ya Garis bawah nih Saya lupa Tapi garis bawahnya ya Bisa ditambah sendiri Ya Pendampingan individual Untuk menguasai Keterampilan membaca Ya Bapak Ibu Jadi Idealnya Ya Anak-anak ini Tidak Disatukan Dengan kelas yang Sangat besar Begitu ya Atau Oke lah Disatukan Tapi dia harus Dapat dulu Dasar-dasarnya Begitu ya Secara individual Karena kalau dari awal Anak-anak ini Harus Mengikuti Pembelajaran Yang Masal Ya Seringkali Tidak Sukses Begitu ya Karena mereka Gak bisa Apa namanya Memahami Kalau tidak Didampingi secara Individual Ya sendiri Begitu Kebutuhannya apa Bisanya Bagaimana Ya Tidak Bisanya Bagaimana Kita Layani secara Individual Gitu ya Jadi Kalau di kelas Dia tidak bisa Bukan salah Anaknya Begitu Bapak Ibu ya Bukan salah Anaknya Tapi Memang Ada Apa namanya Pemrosesan dia Terkait membaca ini Yang tidak sama Dengan yang lain Gitu ya Tapi bukan berarti Dia tidak bisa Bukan Kita cuma Perlu mencari Dan mendampingi Secara Individual Baik Mohon Slide selanjutnya Ya Nah Kita bergerak Kepada Contoh-contoh ya Bapak Ibu Materi Pelatihan Pendampingan Individual Nah Yang satu Nomor satu Yang Sebetulnya Menjiwai Nantina Kebelakangnya Begitu ya Proses ini Proses pelatihan Individual ini Kita harus Memperhatikan Apa yang sudah Dikuasai Anak Ya Jadi Kita ikuti Anaknya Gitu ya Pada satu titik Pasti anak Harus mengikuti Gurunya Atau orang tuanya Oke Tapi kita juga harus Mengikuti Anaknya Apa yang sudah Dikuasai Anak Nah ini Merupakan efisiensi Waktu dan Apresiasi Usaha anak Jadi kita Bisa jadi Tidak harus Mengulang Semuanya Begitu ya Lalu dengan Memperhatikan Apa yang sudah Dikuasai ini Kita Mengapresiasi Usaha anak Gitu ya Anaknya akan Senang Karena apa yang Sudah dia Kerjakan Diapresiasi Nah ini Juga Jangan Diremehkan ya Bapak Ibu Anak yang Senang Itu biasanya Akan lebih Cepat Progresnya Gitu ya Jadi kita sabar Kita juga Pakai Bahan yang Cocok Gitu ya Anaknya Senang 5 menit Saja bisa Dapat banyak Begitu ya Daripada Anaknya Nangis Kitanya juga Stres Tidak ada yang Benar Jadinya Gitu ya Apresiasi Usaha anak Baik Lalu Kita juga Perlu Melakukan Assessment Untuk melihat Apa yang sudah Atau belum Dikuasai Anak Nah Assessment ini Tidak usah Yang terlalu Serius Begitu ya Bapak Ibu Ya mungkin Ya kalau mungkin Ada dananya Silahkan Ke psikolog Misalnya ya Yang memang Sudah Apa Jelas ya Bisa Melakukan ini Ya Tapi kalau belum Bisa kita Coba Dengan bahan Yang ada di rumah Begitu ya Nanti mungkin Kalau ada yang Berminat Saya bisa Sebutkan Apa Bahan Begitu ya Yang Apa Kalau yang Berminat Karena mungkin Kalau disini Nanti saya Seperti Promosi Begitu ya Bapak Ibu ya Tapi ini Intinya Lebih kepada Kita melihat Gitu ya Apa yang Sudah Apa yang Sudah bisa Dan yang Belum bisa Jadi Bukan Asumsi kita Gitu ya Bukan asumsi kita Tapi Kenyataannya Seperti apa Gitu Jadi walaupun Kita yang Orang dewasanya Kita sudah Pandai Dan sebagainya Ya jangan Sampai itu Merugikan Anak Oke Jadi Poin satu Dan dua Di slide Selanjutnya Kita akan Melihat Dua slide Yang Selanjutnya Baik Nah Untuk Materi pelatihan Pendampingan Individual ini Bapak Ibu Sebaiknya 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 Ada pengaturan Berdasarkan Prinsip Linguistik Kata Atau kalimat Yang dilatihkan Ya Jadi Bukan Apa namanya Untuk Anak-anak Yang mengalami Kesulitan Membaca Bapak Ibu Terutama Begitu ya Karena memang Mereka Perlu Struktur Mereka Perlu Bertahap Gitu ya Jadi Untuk Bisa Memahami Misalnya Bahwa Mata Itu Hurufnya Adalah M-A-T-A Ya Itu Tidak Secepat Anak-anak Yang tidak Mengalami Kesulitan Membaca Gitu ya Jadi Ada Ada pengaturan Ada organisasi Jangan Random Ya Jadi Jangan Tiba-tiba Suruh baca Koran Gitu Misalnya Yang Kata-katanya Mungkin Banyak Yang Apa Tidak Ada di dalam Kehidupan Anak Sehari-hari Juga Kata-katanya Cukup Katanya Banyak Dan sebagainya Begitu Nah Beberapa Prinsip Linguistik Yang dapat Kita gunakan Ya Sebagai contoh Adalah Urutan Vokal Dan Konsonan Bapak Ibu Jadi Biasanya Yang Paling Mudah Vokal Itu Adalah A Gitu ya Jadi A Dulu Lalu Konsonan Juga Yang Biasanya Paling Mudah Adalah Konsonan Plosif Plosif Yang Kita Produksi Itu dengan Menutup Misalnya Kedua bibir Kita Nah Semakin Di depan Semakin ke arah Bibir Konsonan Plosif Itu Biasanya Semakin Mudah Jadi Misalnya Nah Begitu ya Nah Nah Itu Biasanya Lebih Mudah Nah Untuk Ba Dan Da Ini Biasanya Ba Dulu Lalu Da Nanti Agak Jauh Bapak Ibu Karena Memang Ada Pemrosesan Yang Berbeda Tadi Biasanya Anak-anak Ini Bingung Ya Agak Bingung Karena Ba Dan Da Itu Bentuknya Sangat Mirip Jadi Ba Dulu Ba Lalu Da Nanti Belakangan Setelah Ya Atau Bahkan Setelah Za Itu Belakangan Jadi Konsonan Vokal Lalu Konsonannya Di awal Itu Konsonan Yang Plosif Jangan Mulai Misalnya Dengan Ra Ra Itu Repot Karena R Itu Susah Begitu Oke Lalu Struktur Suku Kata Struktur Suku Kata Misalnya Tadi Contohnya Adalah Misalnya Ba Jadi Konsonan Vokal Bapak Ibu Jangan Tiba-tiba Konsonan Vokal Konsonan Jadi Misalnya Tiba-tiba Katanya Misalnya Seperti Bantu Nah Ban Seperti Ban Strukturnya Konsonan Vokal Konsonan Itu Sulit Ya Konsonan Yang Belakangnya Itu Mereka Bingung Bisa Saja Bantu Menjadi Misalnya Banutu Atau Banatu Misalnya Ya Untuk Menutupnya Itu Mereka Susah Jadi Jangan Dulu Konsonan Vokal Konsonan Lalu Jumlah Sekukata Dua 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 Awalnya Dua Jangan Tiga Jangan Empat Gitu Ya Karena Untuk Terlalu Banyak Ini Juga Akan Kesulitan Lebih Banyak Begitu Oke Nah Ini Menarik Bapak Ibu Yang selanjut Jumlah Huruf Untuk Satu Bunyi Jadi Jangan Cepat-cepat Mengenalkan Misalnya Seperti NG NG Itu Satu Bunyi Bapak Ibu Bunyinya Eng Tapi Hurufnya Dua Nah Itu Susah Logikanya Susah Gitu Jadi Butuh Waktu Jadi Bisa Dulu Yang Seperti Misalnya Bantu Konsepnya Adalah Bahwa Konsonan Yang kedua Itu Harus Ditutup Nah Dapat Dulu Itu Nutup Dapat Dulu Baru Kemudian Konsonan Yang kedua Itu Yang menutup Tadi Bisa Loh Hurufnya Dua Seperti NG Tapi Dia harus Paham Dulu Satu Satu Persatu Konsepnya Bertahap Jangan Tiba-tiba Eng Pusing Nangis Nanti Jadinya Malah Tidak Mau Belajar Nah Kalau Sudah Tantrum Tidak Mau Belajar Kita Repot Gitu Ya Karena Yang Belajarkan Anaknya Kalau Anaknya Sudah Nangis Guling Guling Nggak Mau Belajar Terus Kita Mau Ngapain Gitu Ya Jadi Kita Jaga Juga Moodnya Ya Terus Juga Penggunaan Kata Dasar Atau Berimbuhan Jadi Secara Singkat Imbuhan Itu Tidak Mudah Bapak Ibu Gitu Ya Jadi Kalau Kita Punya Misalnya Berlari Nah Ber Itu Sudah Huruf E Bisa Jadi E Bisa Jadi E Terus Juga Ada R Ber Ber Dan Dia Juga Merupakan Awalan Jadi Imbuhan Ini Lebih Sulit Imbuhannya Saja Sudah Sulit Plus Nanti Ada Ejaannya Seperti Ber Atau Meng Itu Yang Menantang Untuk Mereka Terakhir Jumlah Kata Dalam Kalimat Jadi Kalau Memang Nantinya Sudah Bergerak Belajar Kalimat Bapak Ibu Jangan Banyak Banyak Dulu Jadi Mungkin Dua Saja Dulu Mata Saya Misalnya Mungkin Bukan Kalimat Masih Frasa Tapi Katakanlah Sudah Di atas Kata Sudah Frasa Dan Nantinya Nanti Klausa Atau Kalimat Jadi Jangan Mata Saya Yang Sakit Apa Karena Itu Anaknya Pusing Jadi Jumlah Kata Dua Dulu Mungkin Selama Satu Bulan Dua Bulan Itu Sudah Selesai Bertambah Lagi Karena Kata Ini Kan Bisa Saja Misalnya Tadi Ada Eng Nya Ada Suku Kata Tutup Dan Sebagainya Jadi Jumlah Katanya Mungkin Sedikit Tapi Struktur Suku Katanya Itu Bisa Saja Kompleks Jadi Mereka Butuh Juga Kita Latih Untuk Merasa Percaya Diri Jadi Kalau Jumlah Katanya Sedikit Mereka Bisa Mereka Akan Percaya Diri Mereka Senang Mereka Belajar Lagi Jadi Ini Beberapa Contoh Prinsip Linguistik Yang Perlu Kita Paling Tidak Kita Tahu Kalau Kita Pakai Buku Buku Yang Dijual Bebas Kita Bisa Cek Tapi Kalau Memang Bapak Ibu Mau Buat Bahan Sendiri Begitu Ya Bekerja Sama Dengan Guru Mungkin Nah Ini Adalah Prinsip Prinsip Yang Harus Dilihat Begitu Ya Untuk Bisa Membuat Bahan Yang Akhirnya Dihadapi Oleh Anak Baik Boleh Slide Selanjutnya Saya Lupa Selanjutnya Apa Kita Lihat Dulu Ya Mungkin Masih Tentang Materi Pelatihan Nah Ini Mungkin Yang Lebih Khusus Bapak Ibu Untuk Anak Yang Kesulitan Membaca Sebetulnya Kalau Kita Lakukan Ini Kepada Anak Yang Berkembang Dengan Lazim Sebetulnya Juga Akan Menguntungkan Misalnya Mengatur Ukuran Huruf Ini Mereka Juga Senang Kalau Anak Pas Di Awal Dia Belajar Dengan Ukuran Huruf Yang Besar Mereka Senang Tapi Mereka Yang Tidak Mengalami Kesulitan Membaca Mereka Lebih Bisa Mengakomodasi Nah Kalau Yang Mengalami Kesulitan Membaca Mereka Pusing Kalau Hurufnya Kecil Gitu Jadi Jangan Kita Ngotot Misalnya Bukunya Fontnya 12 12 Terus Jangan Digede-gedein Gak Bisa Begitu Juga Karena Kalau Terlalu Kecil Mereka Gak Bakal Bisa Dapat Tadi Yang Pemetaan Itu Tadi Bahwa M A T A Itu Adalah Mata Itu Belum Tentu Mereka Bisa Cepat Paham Kalau Kecil Hurufnya Malah Jadi Nangis Misalnya Oke Jadi Pengaturan Ukuran Huruf Lalu Juga Bentuk Huruf Bapak Ibu Jadi Jangan Huruf Yang Apa Mungkin Bervariasi Setiap Belajar Itu Hurufnya Beda-beda Terus Mereka Bingung Karena Mereka Sedang Membentuk Memori Jangka Panjang Mereka Perlu Kita Bantu Untuk Bisa Mengingat Bahwa Yang Namanya Ma Itu Hurufnya M Dan A M Itu Bentuknya Begini A Itu Hurufnya Begini Nah Kalau Bentuk Hurufnya Ganti-ganti Terus Terus Kadang-kadang Huruf Yang Lucu Cantik Cantik Tapi Buat Mereka Itu Malah Tambah Pusing Jadi Bentuk Hurufnya Yang Sederhana Saja Untuk Memudahkan Mereka Memetakan Ini Yang Sekali Lagi Mungkin Kita Belum Engel Tapi Perlu Untuk Anak-anak Dengan Kesulitan Membaca Lalu Penggunaan Warna Nah Penggunaan Warna Ini Misalnya Bisa Kita Gunakan Untuk Meng-highlight Untuk Menunjukkan Suku Kata Jadi Misalnya Bayangkan Yang Tadi Bapak Ibu Bantu Bantu Nah Kalau Misalnya Ban Itu Satu Warna Biru Misalnya Lalu Tu Itu Warna Yang Lain Mungkin Yang Kontras Merah Biru Dan Merah Anak Kemudian Akan Bisa Melihat Ban Itu Satu Grup Itu Satu Grup Nah Ini Mungkin Akan Lebih Real Kalau Bapak Ibu Bayangkan Kata-kata Seperti Bunga Bunga Nah Bunga Itu kan Grupnya Atau Unitnya Itu adalah Bung Dan Nga Gitu ya Nah Tapi Kalau Tidak Pakai Warna Bisa jadi Anak Bacanya Menjadi Bunga Gitu Nah Itu Setengah Mati Itu Misalnya Bunga Ini Bunga Loh Ini Bunga Loh Tapi Dia Nggak Bisa Lihat Gitu Kan Bukan Bukan Dia Nggak Mau Bukan Tapi Dia Emang Nggak Bisa Lihat Jadi Harus Kita Bantu Dia Nggak Bisa Ngeh Harus Kita Bantu Misalnya Dengan Penggunaan Warna Ini Karena Realistis Juga Kalau Dia Bacanya Bunga Kan Bisa Saja Kalau Kita 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 Pikirkan Kenapa Kenapa Salah Salahnya Adalah Karena Bunga Itu Bukan Kata Yang Ada Di Bahasa Indonesia Gitu Kan Jadi Kita Bantu Bu Satu Warna Lalu Nga Warna Yang Lain Oke Jadi Ini Tadi Sudah Disinggung Poin Keenam Jadi Ini Akan Memudahkan Lalu Mengarahkan Fokus Karena Ada Juga Anak Dengan Kesulitan Membaca Yang Masalahnya Adalah Fokus Bapak Ibu Jadi Sebenarnya Mereka Bisa Tapi Begitu Ada Suara Misalnya Begitu Ada Orang Yang Makan Misalnya Di Sebelahnya Atau Apa Ini Mereka Jadi Teralihkan Fokusnya Jadi Warna Bisa Membantu Walaupun Lebih Bagus Lagi Kalau Lingkungan Tempat Anak Belajar Itu Tidak Berisik Tidak Banyak Orang Mondar Mandir Dan Sebagainya Tapi Kadang Susah Juga Kadang Mungkin Keluarga Ada Bapak Ibu Anak Beberapa Dan Sebagainya Jadi Kalau Seperti Itu Mudah-mudahan Bisa Bantu Dengan Warna Oke Lanjut Slide Selanjutnya Contoh Struktur Suku Kata Bapak Ibu Ini Saya Contohkan Saja Sedikit Kata-kata Yang lain Tentu Saja Banyak Ini Sekedar Ilustrasi Jadi Misalnya Urutan Apa Dulu Yang Diajarkan Jadi Konsonan Vokal Itu Duluan Sebelum Kita Mengajarkan Konsonan Vokal Konsonan Jadi Kata-kata Seperti Kaca Kaca Konsonan Vokal Konsonan Vokal Ini Sebelum Kata-kata Seperti Misalnya Badan Yang Dan Itu Ada Konsonan Yang Kedua Yang Di belakang Jadi Yang Seperti Kaca Ini Beres Dulu Bisa Nanti Jadi A Jadi I Ada Pakai U Pakai O Dan Sebagainya Bapak Ibu Mungkin Kaca Mungkin Nanti Ada Suci Misalnya Ada Apalagi Dengan O Mungkin Soto Dan Sebagainya Itu Beres Dulu Konsonan Vokal Baru Setelah Itu Pindah Ke Konsonan Vokal Konsonan Selanjutnya Rasanya Rasanya Masih Contoh Contoh Di slide Selanjutnya Jadi Ini yang Tadi Sudah Disinggung Terkait Satu Bunyi Tapi Hurufnya Dua Jadi Untuk Kata-kata Misalnya Seperti Badan Bapak Ibu Badan Itu Duluan Sebelum Kata-kata Seperti Kacang Karena Tadi Harus Dapat Dulu Konsepnya Bahwa N Itu Konsonan Yang Kedua Harus Nutup Jangan Ada Vokalnya Lagi Itu Dulu Baru Nanti Ditambahkan Dengan Konsep Bahwa Si Konsonan Ini Bisa Hurufnya Dua Jadi Badan Mungkin Apalagi Macam Bisa Segala Macem Konsonan Yang Ada Di Belakang Tapi Jangan Dulu Yang NG Atau Mungkin Apa Bapak Ibu Selain NG NG Yang paling Sering Kita Juga Punya SY Misalnya Tapi Tidak Terlalu Banyak Lalu Ada KH Yang Bunyinya Sekarang Lebih Kearah K Atau Mungkin Kearah Tergantung Orangnya Tapi Agak Bergeser Juga Lalu Ada Apa Lagi SY KH NG Mungkin Itu Jadi NG Bagaimana NY Betul Tapi NY Tidak Muncul Di Belakang Jadi Kalau Memang Mau Mengenalkan NY Misalkan Seperti Nyata A Semuanya A Tapi NY Di depan Nyata Berarti Kenalkan Dulu Dengan Misalnya Bata Bahwa Ini sama Konsonan Vokal Tapi Bisa Konsonan Di depan Ini Hurufnya 2 Jadi Posisi Silahkan Bisa Pelan-pelan Kita berikan Tapi Biasanya Apa Namanya Kita Build On Kita Mulai Dengan Apa Yang Mereka Sudah Kuasai Dulu Jadi Pastikan Misalnya Nyata Tadi Dia Sudah Bisa Kata-kata Seperti Bata Dan Mungkin Bahkan Sudah Bisa Menguasai Seperti Eng Yang Lebih Sering Misalnya Kita Temukan Baik Mohon Slide Selanjutnya Ya Jadi Ini Tadi Terkait Bentuk Huruf Bapak Ibu Mohon Maaf Bentuk Tidak Berbeda Yang Di sebelah Kanan Tapi Tadinya Jala Yang Di bawah Saya pakai Huruf Yang Cantik Yang J Kemudian Kotak A Kotak Seperti Ala-ala Kaligrafi Cantik Memang Tapi Tidak Sederhana Karena Dan Bahkan Mungkin A-nya Sebetulnya Jangan A yang Seperti Ini A-nya Yang Seperti Bulat Saja Bulat Lalu Ada Buntuknya Sedikit Nah Kalau Memang Anak Lebih Lebih Dekat Lebih Biasa Dengan Huruf A Yang Seperti Bulat Tadi Bukan A yang Begini Silahkan Bapak Ibu Karena Kadang Exposure Atau Paparan Kepada Buku Misalnya Atau Buku Sekolah Itu kan Setiap Anak Beda-beda Jadi Yang mana Yang Mungkin Lebih Umum Untuk Dia Silahkan Bapak Ibu Pakai Nah Baru Ketika Dia Sudah Paham Oh Ini Jala Baru Nanti Kenalkan Jala Misalnya Atau Kata-kata Yang Lain Dengan Huruf Yang Berbeda Yang Bukan Standar Atau Bukan Yang Biasa Dia Hadapi Oke Lanjut Ya Jadi Ini Rasanya Sudah Hampir Terakhir Bapak Ibu Ini Saya Mencoba Untuk Mengajak Peran Kita Orang Tua Dan Sebetulnya Bisa Juga Guru Dan Orang-orang Dewasa Yang Lain Yang Ikut Berproses Dengan Anak Yang Kesulitan Membaca Ini Nah Peran Kita Paling Tidak Ada Tiga Ini Jadi Kita Harus Mengecek Kompleksitas Bahan Bacaan Anak Di Sekolah Jadi Saya Pernah Kenal Kebetulan Dengan Seorang Ibu Di Sekitaran Jakarta Itu Beliau Membelikan Buku Anak Beliau Yang Mengalami Kesulitan Membaca Tapi Beli Buku Itu Apa Alasannya Alasannya Karena Lagi Trend Ya Bu Di Instagram Orang Semua Baca Buku Ini Terus Saya Bingung Aja Kok Harus Instagram Harus Sosial Media Yang Gak Apa-apa Juga Kalau Memang Bukunya Baik Dan Dalam Hal Ini Saya Mengajak Untuk Melihat Bahasa Apa Tadi Bapak Ibu Prinsip Prinsip Linguistik Yang Sudah Sudah Kita Bahas Jadi Coba Lihat Coba Lihat Jumlah Katanya Coba Lihat Apakah Untuk Tahapan Kemampuan Anak Atau Siswa Bapak Ibu Apakah Sudah Bisa Sekian Banyak Imbuhan Misalnya Jadi Mengecek Kompleksitas Kalau Kalau Memang Terlalu Terlalu Sulit Tapi Harus Dibaca Berarti Peran Kita Adalah Kita Harus Membantu Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Anak Kita Atau Siswa Kita Jadi Apakah Mungkin Dibuat Menjadi Bagian-bagian Yang Lebih Kecil Tadinya Mungkin Satu Halaman Itu Ada Sepuluh Kalimat Yang Kompleks Oke Kita Buat Mungkin Dua Kalimat Dua Kalimat Lalu Sekali Belajar Dua Kalimat Itu Saja Jangan Banyak Banyak Misalnya Lalu Yang Ada Imbuhan Dan Sebagainya Kita Pakai Warna Lalu Kita Bantu Misalnya Kita Beri Contekan Ini Kalau Ada BER Di Depan Itu Bacanya BER Ingetin Kalau BER BER Di Depan Bacanya BER Ada Contohnya Silahkan Bapak Ibu Berikan Misalnya BER Lari BER BER Main Semua Sama BER Jadi Kalau ada BER BER Di depan Kamu Jangan Bingung Misalnya Dan Ditambah Dengan Misalnya Warna Tadi Jadi Kita Sesuaikan Bapak Ibu Bukan Anak Yang Menyesuaikan Dengan Apa Yang Ada Di Lingkungan Dia Tidak Selalu Seperti Itu Karena Mungkin Yang Membuat Buku Itu Tidak Memahami Kebutuhan Anak Dengan Kesulitan Membaca Karena Kadang Yang Membuat Buku Mungkin Ini Lebih Berpikir Oh Ini Topik Menarik Oh Nanti Ditambah Ilustrasi Dan Sebagainya Ini Perlu Untuk Anak Anak Oke Tapi Kalau Kita Mau Anak Kita Bisa Membaca Sendiri Kita Harus Mengecek Kompleksitasnya Dan Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Anak Dan Kemudian Tentu Saja Ini Bukan Sesuatu Yang Instant Bapak Ibu Ini Sesuatu Yang Butuh Proses Anak Yang Tanpa Kesulitan Membaca Pun Sebetulnya Belajar Membaca Butuh Proses Apalagi Yang Seperti Ini Jadi Kita Perlu Melaksanakan Pendampingan Terstruktur Yang Silahkan Mungkin Sehari 15 Menit Setiap Hari Setiap Habis Tidur Siang Dan Lain-lain Jadi Terstruktur Secara Bahan Kata-katanya Tadi Kalimatnya Tadi Dan Juga Waktu Jadi Tidak Bisa Apa Ya Mungkin Sebisanya Seadanya Begitu Ya Kalau Bisa Terstruktur Dan Ter Apa Namanya Kita Bisa Nilai Progresnya Seperti Apa Untuk Kemudian Kembali Balik Lagi Melakukan Assessment Jadi Kalau Mungkin Ada Satu Poin Yang Lebih Susah Begitu Ini Susah Banget Tidak Bisa Apakah Kita Perlu Memberikan Cara Yang Lain Misalnya Ya Mungkin Tidak Hanya Dengan Buku Yang Kita Pakai Ya Mungkin Dengan Buku Lain Mungkin Dengan Mungkin Dia Suka Mewarnai Kita Buat Cerita Atau Apa Selalu Proses Seperti Tadi Yang Di Depan Tadi Selakan Seperti Assessment Itu Sesuatu Yang Kita Harus Lakukan Terus Menerusnya Dalam Proses Pendampingan Ini Baik Rasanya Sudah slide Terakhir Di Belakang Saya Berterima kasih Bapak Ibu Untuk Yang Mungkin Berkenan Untuk Menghubungi Saya Ada Sesuatu Bisa WA Kesini Atau Email Saya Tapi Saya Mohon Izin Kalau Saya Tidak Membalas Dengan Cepat Bapak Ibu Saya Mohon Maaf Boleh Di WA Lagi Bolak Balik Karena Kadang Saya Harus Melayani Mahasiswa Juga Jadi Mungkin WA Tertimbun Jadi Saya Mohon Jangan Marah Begitu Kalau Memang Belum Dibalas Silahkan Bisa Diulangi WA Baik Mungkin Itu dulu Bapak Ibu Saya Menunggu Pengalaman Pertanyaan Dari Bapak Ibu Mari Kita Berdiskusi Terima Kasih Mbak Dita Baik Terima Kasih Bu Harwinta Atas Pengaparannya Silahkan Bapak Ibu Jika Ada Pertanyaan Atau Ada Yang Ingin Diskusikan Tentang Disleksi Mungkin Pengalaman Dari Bapak Ibu Bu Harwinta Yang Memiliki Anak Kesulitan Tadi Seperti Yang Dikaparkan Bu Harwinta Boleh Silahkan Untuk Memberikan Pertanyaan Boleh Mengangkat Tangan Atau Mengirimkan Pertanyaan Melalui Ruang Obrolan Oke Mungkin Sambil Menunggu Pertanyaan Bu Berarti Mungkin Saya dulu Yang Mengawali Dengan Pertanyaan Saya juga Tertarik Dengan Topik Ini Kebetulan Anak Saya Saat Ini Berusia 6 Tahun Jadi Untuk Pembelajaran Membaca Itu Pasti Akan Sangat Berkaitan Dengan Yang Tadi Ibu Sudah Paparkan Berarti Disleksia Itu Secara Umum Tadi Sesuai Definisinya Semua Anak Yang Mengalami Kegagalan Kesulitan Belajar Membaca Itu Masuk Dalam Disleksia Atau Memang Sebenernya Ada Batasan Tertentu Nah Ini Kalau Kita Bicara Apa ya Mbak Lebih Ke Risetnya Begitu Ya Kalau Orang Melakukan Penelitian Sebetulnya Ini Diagnosis Yang Harus Ditegakkan Setelah Anak Dites Jadi Sebetulnya Ada Beberapa Tes Yang Harus Kita Kerjakan Tapi Kalau Di Indonesia Kan Memang Ini Masih Bidang Yang Relatif Muda Relatif Baru Jadi Kita Belum Punya Banyak Tes Walaupun Banyak Kolega Kolega Psikolog Dan Linguis Yang Sedang Bekerja Tapi Setahu Saya Belum Ada Tes Yang Semacam Umum Yang Bisa Dipakai Di Seluruh Indonesia Dan Juga Mungkin Karena Bahasa Indonesia Sebagaimana Kita Tau Biasanya Bukan Bahasa Pertama Jadi Kalau Kita Mau Bikin Tes Yang Bisa Dipakai Di Aceh Misalnya Dan Tes Itu Juga Bisa Dipakai Di Papua Misalnya Itu Harus Memperhitungkan Banyak Hal Jadi Memang Negara Kita Adalah Keunikan Keunikannya Jadi Saya Melihat Ini Saya Punya Sebuah Tes Singkat Yang Memang Saya Tidak Bilang Itu Tes Disleksia Tapi Bisa Melihat Misalnya Tadi Oh Dia Kalau Seperti Mata Dia Sudah Bisa Tapi Kalau Matang Nah Matang Itu Dia Macem-macem Misalnya Jadi Matan Bisa Jadi Mata Bisa Jadi Matano Misalnya Atau Apa Berarti Yang Model Begini Belum Bisa Nah Itu Saya Punya Yang Seperti Itu Jadi Apa Memang Sebenarnya Tidak Mudah Untuk Menegakkan Diagnosis Ini Tapi Bisa Bisa Kita Lebih kepada Behaviornya Untuk Melakukan Pendampingan Seperti itu Mbak Dita Terima kasih Berarti Memang Yang penting Ketika kita Menemukan Ada kesulitan Atau Kegagalan Dalam Membaca Ini Mulai Kita Sebagai Orang tua Sebagai Pengajar Mulai Memperhatikan Bagaimana Penanganannya Betul Betul Karena Sebetulnya Bapak Ibu Dan Mbak Dita Bahasa Indonesia Itu Ortografinya Begitu Tadi Pemetaan Antara Bahasa Lisan Dengan Tulisan Itu Kita Tidak Susah Kan Kita Sering Dengar Misalnya Belajar Bahasa Inggris Aduh Masa ONA Bacanya One Misalnya Dapat Dari Mana ONA Jadinya One Pusing Anak Anak Walaupun Kalau Anak Yang Berkembang Dengan Lazim Tidak Berkendal Ya Udah Dia Hafalin Aja Pokoknya ONA Bacanya One Udah Udah Mungkin Mengalami Kesulitan Membaca Kok bisa ONA Jadi One Atau Yang lain Bahasa Inggris Banyak Keunikannya Juga Bahasa Indonesia Tidak Jadi Sebetulnya Secara Ortografinya Tidak Sulit Jadi Lebih Sebetulnya Lebih Mudah Menurut Saya Lebih Mudah Dalam Arti Kita Mengontrol Tadi Prinsip-prinsip Linguistiknya Itu Tinggal Kita Sebetulnya Apa Mau Ya Mau Menyiapkan Waktu Untuk Bisa Assessment Tadi Itu Kita Melihat Ini Susahnya Di Sisi Yang Mana Dan Kemudian Mendampingi Secara Terstruktur Baik Baik Ibu Ini Sudah Mulai Ada Banyak Pertanyaan Yang Masuk Bu Marwinta Ini Saya Bacakan Dari Bapak Wahyudin Dari Usia Berapakah Kita Bisa Identifikasi Bahwa Anak Itu Disleksia Jadi Usianya Nah Bapak Ibu Sayangnya Kalau di Indonesia Ini Kita Harus Anaknya itu Gagal dulu Belajar Membaca Baru kita Tahu Karena Kita Belum Ada Tes Yang Lebih Misalnya Neurologisnya Jadi Anak Dibawa Ke Laboratorium Linguistik Lalu Banyaklah Kalau Bapak Ibu Mau Membaca Punya Waktu Seperti Di Eropa Anak Dengan Disleksia Atau Mempunyai Potensi Untuk Disleksia Itu Gelombang Otaknya Ada Perbedaan Dengan Anak Yang Tidak Disleksia Jadi Mereka Sudah Bisa Semacam Gelombang Otaknya Begini Berarti Harus Kita Dampingi Tentu saja Bukan membaca Kalau dari usia Lebih dini Tapi Ada Intervensi Yang Berbeda Itu Bisa Semudah Dua Tahun Tiga Tahun Kalau Di Barat Tapi Kalau Di Kita Sayangnya Usia Sekolah Kalau Memang Kita Khawatir Bapak Ibu Karena Ada Keluarga Mungkin Yang Mengalami Masalah Bahasa Ada Yang Speech Delay Misalnya Mungkin Ada Paman Ada Bibi Atau Bahkan Kita Sendiri Sebetulnya Bisa Kita Kerjakan Yang Namanya Phonological Awareness Activities Bapak Ibu Phonological Awareness Activities Silahkan Bisa Di Google Saya Juga Coba Tulis Di Ruang Komentar Phonological Awareness Ini Sebenarnya Untuk Bisa Memberikan Pemahaman Bahwa Yang Kita Ngomong Ini Itu Nanti Ada Tulisannya Jadi Misalnya Mata Tadi Itu Ada Tulisannya Nanti Jadi M-A-T-A Lebih Kesitu Yang Tadi Kesulitannya Itu Kita Kita Serang Supaya Tidak Sulit Lagi Nah Ini Misalnya Semudah Bapak Ibu Seperti Misalnya Meminta Anak Bertepuk Tangan Untuk Menghitung Suku Kata Jumlah Suku Kata Adek Kalau Mata Tepuk Tangannya Dua Mata Misalnya Oke Terus Kalau Bunga Berapa Tepuk Tangannya Bunga Misalnya Itu Suku Kata Bisa Seperti Itu Atau Bisa Juga Dengan Misalnya Mewarnai Mewarnai Lalu Ada Huruf Bawahnya Tidak Harus Sudah Diminta Untuk Membaca Tidak Tapi Mungkin Mewarnai Atau Mencocokkan Pisang Dengan Piring Misalnya Sama-sama Depannya Pi Lalu Lalu Dia Secara Pelan Pelan Bisa Melihat Kalau Pi Itu Tulisannya Begini Tapi Jangan Dipaksa Harus Bisa Baca Bapak Ibu Kalau Usia Di bawah 5 Tahun Sebelum Usia Sekolah Lebih Fonological Awareness Lebih Kepada Bahasa Lisan Jadi Bisa Seperti Itu Tapi Untuk Benar-benar Disleksia Itu SD Biasanya Usia 7-8 Tahun Ini Dari Ibu Anissa Rahmadi Ini Juga Ada Pertanyaan Bu Ini Masih Sama Bagaimana Ciri Dari Disleksia Jadi Kalau Ada Sering Tertukar Kata-kata Itu Termasuk Disleksia Atau Bukan Bu Misalnya Hempers Dengan Hamster Lalu Kendal Dengan Klaten Apakah Itu Termasuk Disleksia Bu Harwin Oke Nah Ini Bisa Jadi Bukan Bu Anissa Tapi Boleh Kita Ini usia Berapa Kalau boleh Tahu Karena Kadang Ini Ada Urusan Juga Dengan Usia Dengan Tahapan Bahasanya Jadi Kalau Mungkin Misalnya Usia Katakanlah 3 Atau 4 Tahun Mungkin Ini Tidak Masalah Tapi Kalau Sudah 10 Tahun Seperti Ini Masalah Jadi Kita Lihat Dulu Ada Di mana Pada Usia Berapa Bu Anissa Kalau Mungkin Boleh Menambah Bu Informasinya Atau Langsung Menyelokan Mikrofon Boleh 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 Silahkan Bu Anissa Jadi Memang Mungkin Kalau Saya Boleh Melihat Di Orang Dewasa Bapak Ibu Kadang Memang Atau Bukan Kadang Memang Apa Keperbendaharaan Kita Di Benak Kita Itu Kalau Yang mirip Dia Akan Berkelompok Jadi Mungkin Yang Sering Kita Dengar Sehari Hari Seperti Saya Juga Ada Orang Tua Yang Ingin Memanggil Anaknya Si A Yang Disebutkan Si B Si C Semuanya Disebutkan Kenapa Karena Memang Nama Anak Kita Saling Berkaitan Berkumpul Di Benak Kita Berkelompok Jadi Ketika Kita Memanggil Si A Si B Sebelahnya Dia Jadi Kesenggol Ikut Aktif Jadi Malah Yang Tersebut Si B Ketika Mungkin Kita Sedang Buru Buru Atau Sedang Capek Dan Sebagainya Nah Jadi Kalau ini Orang Dewasa Bu Anissa Bisa jadi Ini Sekadar Semacam Salah Bicara Bu Karena Ini kan Sebetulnya Satu Kelompok Kendal Kendal Klaten Ini kan Tetanggaan Sama-sama Di Jawa Tengah Sama-sama Nama Daerah Atau Bahkan Di Dua Tempat Ini Ada Keluarga Kita Jadi Maknanya Dekat Jadi Mungkin Ini Lebih Kalau Orang Dewasa Ini Lebih Ke Masalah Akses Lalu Salah Ngomong Cuma Kalau Untuk Anak Bisa Kita Hitung Kita Identifikasi Bapak Ibu Yang Salah Ngomong Ini Apakah Sering Apakah Sering Seberapa Frekuensinya Seberapa Mengganggu Kehidupannya Tapi Disini Saya Punya Perkiraan Ini bukan Disleksia Tapi Masalah Bahasa Yang Lain Mungkin Ada Masalah Tapi Kita Jangan Cepat Memberikan Diagnosis Kita Cek Dulu Ini Seberapa Sering Terjadi Mungkin Ketika Apa Dan Beberapa Konteks Yang Lain Yang Dicek Dulu Oke Boleh Saya Lanjut Kepada Budi Mbak Dita Yang Di bawahnya Budi Ini Pertanyaannya Apakah Menulis Juga Apakah Ada Pengaruhnya Atau Tidak Memang Kalau Secara Ilmiahnya Budiah Menulis Itu Tidak Dibahas Ketika Kita Bicara Disleksia Itu Yang Saya Pahami Tapi Bisa Saja Apa Yang Tidak Bisa Dibaca Anak Apa Yang Tidak Bisa Dibaca Itu Dia Tidak Bisa Menulis Tapi Ada Juga Yang Tidak Bisa Dibaca Kata tersebut Tapi Bisa Ditulis Oleh Anak Jadi Tidak Selalu Mengikuti Tidak Selalu Sama Jadi Kita Cek Dulu Bisa Jadi Sama Bisa Jadi Tidak Dan Juga Keterampilan Menulis Bapak Ibu Ini Ada Skill Yang Lain Yang Berbeda Dengan Membaca Yaitu Motorik Jadi Kalau Memang Misalnya Ada Sesuatu Dengan Jarinya Atau Bahkan Dengan Syaraf Geraknya Di otak Bisa Jadi Akan Ada Kesulitan Menulis Yang Bukan Karena Dia Tidak Mengenali Hurufnya Misalnya Mungkin Karena Misalnya Bentuk Tertentu Dia Susah Dan Sebagainya Jadi Harus Di Tes Tadi Dilakukan Assessment Satu-satu Begitu Sama Prinsipnya Mungkin Dari yang Seperti Tadi Mata Lalu Nanti Ada Konsonan Di Belakang Dan Sebagainya Kita Lihat Susahnya Dimana Lalu Bisa Dilatih Menulisnya Dengan Prinsip-prinsip Linguistik Yang Tadi Baik Terima Kasih Bu Dia Atas Pertanyaan Tadi Mungkin Ini Karena Beberapa Menit Lagi Ada Satu Atau Dua Pertanyaan Terakhir Yang Ada Dari Mbak Rika Bagaimana Jika Penanganan Disleksia Terlambat Misalnya Saat Anak Sudah Hermaja Oke Sebetulnya Bapak Ibu Kita Tidak Boleh Putus Harapan Begitu Ya Terlebih Kita Tidak Bisa Tutup Mata Bahwa Di Indonesia Kondisi Pendidikan Kita Belum Nyaman Belum Friendly Untuk Anak-anak Dengan Semua Khususan Jadi Misalnya Ini Saya Sedikit Cerita Saja Sedikit Saja Mohon Izin Jadi Saya Sekarang Sedang Memulai Pendampingan Untuk Dua Anak Di Depok Dekat Kampus Kelas Dua Ini Sudah Hampir Selesai Kelas Dua Itu Mereka Masih Belum Lancar Membacanya Kenapa Karena Satu Kelas Isinya 40 Orang Kemudian Tidak Ada Belajar Membaca Khusus Tidak Ada Yang ada Langsung Baca Cerita Baca Satu-satu Begitu Anak Tidak Bisa Dikatakan Nanti Kamu Belajar Di rumah Tapi Yang di rumah Mungkin Bapak Ibunya Harus Bekerja Karena Kebutuhan Lalu Kalau Mau Ada Juga Ditawarkan Bisa Belajar Tambahan Dengan Guru Yang Bersangkutan Tapi Biasanya Ada Biaya Ekstra Dan Sebagainya Yang Banyak Keluarga Tidak Punya Untuk Kesitu Jadi Apa Namanya Bukan Salah Anaknya Juga Kalau Dia Baru Bisa Mendapatkan Pendampingan Yang Sesuai Ketika Usianya Sudah Remaja Jadi Silahkan Bapak Ibu Saya Berharap Bapak Ibu Bisa Tetap Membantu Karena Tetap Ada Potensi Tetap Bisa Walaupun Mungkin Akan Menjadi Lebih Lama Karena Kalau Sudara Maja Misalnya Sudah Ada Ego Gitu Jadi Kalau Dia Tidak Bisa Terus Malu Terus Apa Itu Bisa Jadi Nanti Pengaruh Ke Kecepatan Kemajuan Membacanya Tapi Bahwa Kalau Itu Beres Dia Senang Dia Tidak Malu Dia Merasa Butuh Bisa Membaca Karena Mungkin Pengen Kuliah Misalnya Saya Keluarga Saya Bu Tidak Ada Sarjana Jadi Orang Tua Saya Kasian Gini Saya Mau Sarjana Saya Mau Kuliah Untuk Kuliah Saya Harus Bisa Baca Misalnya Itu Motivasi Yang Bisa Kemudian Semacam Menutup Kendala Kendala Yang Lain Pada Usia Remaja Tadi Jadi Bisa Tetap Ada Harapan Yang Sangat Besar Oke Baik Terima Terima kasih Bu Harwinta Tentas Jawaban Semoga Sudah Menjawab Mbak Rita Baik Ibu Harwinta Dan Kerabat Nara Ini Berhubung Waktu Kita Terbatas Sudah Pukul 5 Jadi Mungkin Saya Masuk Pada Sesi Akhir Kalau Bisa Saya Simpulkan Tadi Yang Sudah Buk Harwinta Paparkan Dan Pertanyaan Dari Bapak Ibu Sebetulnya Apapun Untuk Kegagalan Kesulitan Membaca Ini Kalau Kita Anaknya Senang Anaknya Bahagia Supaya Makin Lancar Nanti Kedepannya Untuk Menangani Anak-anak Yang Kesulitan Membaca Ini Baik Kalau Gitu Mungkin Ada pertanyaan Penutup Dari Ibu Harwinta Silahkan Ibu Ya Mungkin Saya Sebagai Peneliti Bapak Ibu Saya Tidak Bertemu Dengan Anak-anak Disleksia Atau Dengan Gangguan Bahasa Yang Lain Setiap Hari Gitu Ya Karena Kesibukan Harus Mengajar Dan Sebagainya Jadi Saya Akan Senang Kalau Bapak Ibu Bisa Membantu Saya Bisa Berbagi Kira-kira Kesulitan Apa saja Yang Dihadapi Sehingga Kami Bisa Memikirkan Begitu Ya Kami Bisa Memikirkan Kira-kira Solusinya Seperti Apa Lalu Nanti Bisa Kami Berikan Lagi Kepada Bapak Ibu Dan Bapak Ibu Bisa Aplikasikan Gitu Ya Jadi Mohon Bisa Ada Ada Kontak Setelah Kegiatan Kegiatan Seperti Ini Karena Kami Ada Di Sini Untuk Berbakti Kepada Indonesia Dan Indonesia Itu Artinya Bapak Ibu Anak-anak Kita Semua Yang Butuh Butuh Pendampingan Berbasis Ilmiah Bukan Hanya Yang Berbasis Kasihan Begitu Kita Peduli Tidak Hanya Itu Tapi Harus Berbasis Ilmiah Kami Ada Untuk Itu Baik Sehat Selalu Bapak Ibu Semangat Dalam Mendampingi Anak-anak Kita Terima kasih Bu Harwinta Terima kasih Mbak Dita Bapak Ibu Setelah ini Bapak Ibu Kalau mungkin Ada Yang Didiskuskan Lebih Lanjut Mengenai Disleksia Kegagalan Atau Kesulitan Membaca Dan Hal Lain Yang Terkait Yang Sudah Disampaikan Tadi Boleh Langsung Menghubungi Bu Harwinta Di nomor Yang Tadi Sudah Diberikan Atau Melalui Narabahasa Juga Boleh Nanti Kami Sampaikan Ke Bu Harwinta Kalau Ada Pertanyaan Lanjutan Boleh Silahkan Baik Kalau Begitu Bapak Ibu Ini Sebelum Saya Tutup Saya Ingen Menyampaikan Beberapa Informasi Bu Harwinta Dan Bapak Ibu Jadi Kerabat Nara Bapak Ibu Yang Hadir Disini Jika Nanti Ada Usulan Tokoh Untuk Topik-topik Selisih Kebahasaan Selanjutnya Bapak Ibu Itu Bisa Mengirimkan Kepada Kami Bisa Mengusulkan Kepada Kami Untuk Diundang Ke Acara Selisih Kebahasaan Jadi Nanti Boleh Langsung Kirimkan Ke Media Sosial Narabahasa Atau Ke Narah Hubung Narabahasa Dan Lisan Ini Adalah Program Yang Dilaksanakan Itu Secara Rutin Tiap Tiga Bulan Sekali Di Narabahasa Tiap Hari Jumat Jadi Mungkin Selanjutnya Kalau Ada Kegiatan Lisan Lagi Bapak Ibu Bisa Bergabung Kembali Sebelum Ditutup Bapak Ibu Mari Kita Mungkin Ada Yang Masih Rapi Atau Bersedia Untuk Membuka Kamera Mari Kita Berfoto Bersama Dulu Silahkan Bagi Yang Bisa Membuka Kamera Kita Foto Bersama Untuk Kenangan Nanti Akan Ada Di Akun Sinara Bapak Ibu Bendaftar Silahkan Ada Yang Mesti Bisa Menyalakan Kamera Atau Boleh Menggunakan Reaksi Boleh Bantu Mengambil Foto Tim Menara Saya Hitung Mundur Dari 3 2 1 Siap Bapak Ibu 3 2 1 Sekali Lagi 3 2 1 Baik Terima kasih Bapak Ibu Perabat Nara Yang Sudah Hadir Pada Malam Ini Dan Terima Kasih Khususnya Kepada Bu Harwinta Yang Sudah Bersedia Membagikan Ilmunya Terima Kasih Atas Waktunya Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Yang Hadir Pada Hari Ini Kalau Begitu Saya Tutup Untuk Selisih Kebahasaan Hari Ini Terima Kasih Selamat Sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada Tidak Tidak